Halo assalamualaikum semuanya kali ini dapat servisan TV LG Slim keluarnya gambarnya cuman segaris di tengah garis mendatar terus bergelombang ya garisnya setelah saya cek ternyata di bagian yuknya yang bagian vertikal ini putus-putus tapi dia enggak sendiri nih putusnya ada beberapa yang putus nah ini terlihat juga disini ada bekas solderan berarti dia sebelumnya juga pernah mengalami putus juga seperti ini ini sebelahnya ada di sini juga nah ini setelah saya cari di toko sparepart elektronik kebetulan Goyo susah-susah gampang nyarnya belum menemu yang cocok akhirnya saya inisiatif penuh diperbaiki aja ini jadinya kita coba diperbaiki dicari yang putusnya lalu kita penahin lagi dan mudah-mudahan bisa berhasil ini dia udah saya bongkarin ini dan kelihatan ini ada yang udah rapuh ini kelihatan yang putih ada dua disini ini disini udah rapuh dan ini bekas sambungan yang ada selongsongnya ini jadi kita buka dulu perlahan-lahan baru kita sambung lagi atau kita kalau ada kita ganti di kawat emailnya ini biar supaya lebih awet kita coba dulu dibuka dulu satu persatu kita pisahkan dulu yang di sini biar gampang ngerjainya kalau susah disolder dipotong aja pakai gunting kemudian kita urai ini kita cari dulu yang putusnya belah mana pelan-pelan aja kalau ada yang nyangkut kita buka pelan-pelan aja jangan sampai putus di atas lagi dan kita ingat-ingat nih sebelah sini sama sebelah sini kita jangan dicampurkan nah kita urai terus sampai ketemu yang putus nah kita urai semua separuh sini baru kita sambung baru kita lanjutkan sebelah sini setelah yang putus udah kita temukan ini ada sekitar dua meter ini yang putus selebihnya masih bagus ini selebihnya kita ukur pakai multitester jadi putus di bagian luar gulungan yang luar jadi ini yang di tengah-tengah masih bagus ini dia jarumnya nah ini karena ada masih ada lapisan emailnya nah ini kita tarik begini nah ini dia masih bagus nah ini jadi yang putus kita sambung lagi dengan cara disolder kemudian kasih semacam selongsong atau disolasi juga bisa baru kita lilitin lagi ke tempatnya yang semula ini setelah kita kerik ujungnya jadi kita kerik tujuannya untuk menghilangkan lapisan emailnya baru kita sambungkan seperti kita menyambung kabel kita pintir seperti ini dan kedua ujungnya yang telah dikerik tadi kita solder baru kita kasih selongsong atau semacam isolasi setelah kita solder langsung kita isolasi setelah di isolasi kita lilit ulang perlahan-lahan kira-kira antara sini dan sini harus seimbang jumlah lilitannya sampai kita habiskan ini kita sisanya kita lilit semua setelah selesai kita lilit kita pastikan sambungannya masih bagus artinya tidak ada yang putus dengan cara kita tes lagi dengan avometer di skala 1 ohm atau 100 ohm atau 10 kali 10 ohm nah ini ini berarti sambungannya sudah ini berarti lilitannya sudah terhubung dengan baik kemudian kita pasangkan kembali ke sini sini dia sedangkan yang sini kita sudah ukur tadi posisinya masih baik jadi tidak perlu dibongkar sebelah sini jadi kita pasang lagi sebelah sini kita pasang penguncinya kita tekan memang agak keras setelah terkunci dia baru kita solder kita kembalikan ke sambungannya yang di sini dan satu lagi di sini jadi antara gulungan ini dengan yang di sebelah sini dia dengan sebelah sini dia punya lilitan sendiri-sendiri tapi terhubung secara paralel disini disini dia lilitan ini pun ujungnya ada sini satu disini satu sedangkan yang bawah sini disini satu disini satu jadi dia terhubung secara paralel dan terakhir kita solder di kedua ujungnya usahakan sebisa mungkin solderannya kuat ini dia dan ini tinggal kita pasang di tv-nya kebetulan tv-nya ada di tempat yang cukup jauh 30 km dari sini nah ini kita coba nanti kita bikin videonya pas pemasangan ini kembali cukup sekian dulu kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh